Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Kali ini, kita akan membahas topik yang sering menjadi misteri bagi banyak orang, yaitu cara memenangkan hati wanita. Cara memenangkan hati wanita terbilang susah-susah gampang. Hal ini dikarenakan setiap wanita memiliki karakter dan kepribadiannya masing-masing. Jika kamu sedang berusaha untuk mendapatkan hati seorang wanita, maka pastikan kamu menonton videonya sampai akhir. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Satu, percaya diri. Memikat hati wanita tapi kurang percaya diri, itu tampaknya perjuangan Anda bakal sama sulitnya dengan menyeberangi samudera. Melelahkan dan belum tentu berhasil. Anda tidak akan bisa membuat wanita yang Anda kenal mau menjalin hubungan jika tidak punya rasa percaya diri. Salah satu hal yang menunjukkan rasa percaya diri Anda adalah ketika menyapa dia terlebih dulu. Percayalah, seorang pria yang punya rasa percaya diri tinggi akan lebih menarik di hadapan para wanita. Setidaknya, mereka akan melihat Anda punya karakter yang kuat untuk dijadikan sandaran suatu saat nanti. Dua, jadi diri sendiri. Kesalahan terbesar para pria saat pertama kali berkenalan dengan seorang wanita adalah tidak menjadi dirinya sendiri. Sangat ingin memikat hati wanita yang baru dikenalnya itu, para pria pun mendadak berubah wujud menjadi sosok lain yang dianggap mampu memancarkan persona yang berbeda. Faktanya, wanita lebih suka dengan hal-hal yang orisinal alias asli. Wanita justru membenci sikap dan karakter yang penuh kepalsuan. Apalagi jika sikap Anda terlalu dibuat-buat. Jangankan bisa mendekat yang ada wanita yang Anda sukai malah menjauh. Maka dari itu, tunjukkanlah jati diri Anda yang sesungguhnya di hadapan wanita. Tunjukkan kelebihan diri Anda tanpa diselubungi oleh selimut kepalsuan. Ketika dia mengetahui ada kepalsuan dalam diri Anda, maka yang tersisa hanya ucapan selamat tinggal. Tiga, impresi pertama. Tiga puluh detik pertama merupakan momen krusial membuat hatinya luluh. Seseorang menentukan apakah dia ingin melewati waktu bersama seseorang dalam momen krusial ini. Memang celahnya sangat kecil, tetapi seorang pria harus selalu tampil siap untuk memberikan yang terbaik dari dirinya. Memang ini sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Kita bertemu dengan orang baru setiap harinya dan memutar waktu bukan opsi yang kita miliki. Oleh karena itu, usaha ekstra pasti akan ada imbalannya pada jangka waktu panjang. Empat, jadi teman ngobrol yang asik. Wanita cenderung lebih menyukai pria yang punya wawasan dan bisa menjadi teman ngobrol yang asik. Sayangnya, tidak semua wanita mau tertarik dengan topik sepak bola yang menjadi bahan pembicaraan utama para pria. Oleh karena itu, topik seputar selebriti atau grup musik yang sedang tren bisa menjadi pembuka. Pastikan Anda punya pengetahuan yang cukup mengenai topik yang akan dijadikan bahan obrolan. Jangan sampai Anda kelihatan kurang update dengan topik tersebut. Bisa-bisa dia menjadi ilfil dan mulai malas bertemu dengan Anda. Lima, tatap wajahnya saat berbicara. Setiap kali Anda mengobrol, pastikan Anda menatap wajahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Anda serius mendengarkan setiap kata yang dia ucapkan. Pastikan Anda mendengarkan dengan baik. Bukan hanya menatap, tapi tidak mendengarkan. Atau terlihat mendengarkan, tapi pikiran Anda malah terbang entah kemana. Tatap dan simak setiap ceritanya, lalu berikan respon positif yang bisa menyenangkan hatinya. Dengan menatap dia saat berbicara, juga bisa menjadi cara untuk melihat gambaran hatinya. Ingat, mata tak akan pernah bisa berbohong. Tatapan yang tanpa emosi dengan tatapan yang sudah mulai menyiratkan rasa sayang, pasti akan berbeda. Enam, bahasa tubuh yang baik. Makhluk hidup yang lain menggunakan gerakan dan suara indah untuk menarik perhatian lawan jenis. Kita sebagai manusia memang tidak se-eksplisit itu, tetapi kita memiliki bahasa tubuh untuk mengirimkan pesan dan sinyal tanpa kita mengetahuinya. Menyilangkan tangan di depan badan, mengirimkan pesan defensif, studi membuktikan bahwa orang yang tangannya disembunyikan susah dipercaya oleh orang lain. Adopsi bahasa tubuh yang baik, biarkan tangan menggantung dengan natural, badan mengarah lurus, dagu terangkat, senyum, dan tatap mata lawan bicara. Memiliki bahasa tubuh yang baik, bisa membuatnya nyaman di sekitar Anda. 7. Humor dan menyenangkan Banyak survei dan riset yang menunjukkan hasil bahwa pria humoris lebih disukai wanita. Bahkan, pria ganteng pun kalah menarik dari pria humoris. Namun, Anda tidak perlu jago melakukan stand-up komedi untuk menjadi pria humoris. Hal ini karena sifat humoris adalah sesuatu yang natural dan tidak bisa dipaksakan. Sesekali bertingkah kocak atau melempar jog-jog ringan, tapi menyenangkan, bisa menjadi trik yang tepat untuk memikat hati wanita. Relax saja, mencari pasangan bukan sebuah skenario hidup dan mati. Ketika dia tertawa lihat kemana matanya mengarah pertama, seandainya matanya mengarah pada Anda, maka mungkin dia menyukaimu di alam bawah sadarnya. Saat hati wanita sudah mulai senang dengan tingkah lucu, Anda itu sudah menjadi sinyal kalau dia sudah mulai membuka. 8. Jangan langsung menggombal Anda boleh saja dikenal jago merayu atau bahkan sudah sampai level jago menggombal. Akan tetapi, jangan pernah mencoba untuk langsung menggombal terhadap wanita yang baru Anda kenal. Semakin cepat Anda mengeluarkan gombalan, semakin cepat dia akan meninggalkan Anda. Tidak ada wanita yang doyan digombali, apalagi jika belum lama kenal. Cepat mengeluarkan jurus menggombal saat baru kenal, justru membuat dia menjadi kehilangan respek. Anda akan terlihat sebagai seorang pria yang kurang setia karena bisa dengan mudah merayu dan menggombal wanita yang baru dikenal. 9. Perlahan dan sabar Memikat hati wanita tidak bisa dilakukan secara instan, harus butuh waktu dan kesabaran. Lakukan semuanya secara perlahan, jangan terburu-buru. Ibarat pengatur serangan di sebuah tim sepak bola, Anda harus pintar dalam mengatur ritme dan tempo. Pahami kapan waktu yang tepat untuk mengirim WA dan kapan harus diam saja. Jangan terlalu sering mengirim pesan. Kemudian, atur ritme dengan baik kapan harus ditarik dan kapan waktunya diulur. Jika dia tidak cepat merespon, jangan buru-buru bertanya, kok WA nggak dijawab? Ketidaksabaran Anda hanya akan membuat dia semakin malas menjawab pesan yang dikirim. 10. Taktik paradoks Untuk membuatnya tergila-gila, seorang pria harus mengaplikasikan dua tenaga yang bertolak belakang. Wanita harus mengetahui bahwa dia tertarik dengannya, tetapi tetap merepresentasikan tantangan pada saat bersamaan. Pujilah dirinya cantik, tetapi carilah satu hal yang menurutmu harus diperbaiki. Dengan begitu, dia akan mengetahui bahwa kamu memiliki standar. Teknik ini bisa menjadi senjata makan tuan bila tidak dilakukan berhati-hati. Latihan akan memberi tahu mana yang diterima dan mana yang keterlaluan. Ketika bingung, maka ambil dua langkah maju dan satu langkah mundur, agar terlihat tidak terlalu posesif. 11. Hindari pertanyaan pribadi Sebagai seseorang yang baru dikenal, memang wajar jika Anda ingin tahu lebih dalam soal dirinya. Tapi, hati-hati, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda hindari. Wanita paling anti ketika ditanya soal berat badan. Sekurus apapun seorang wanita, pasti akan menganggap berat badannya masih berlebih. Jadi, jangan pernah menanyakan soal berat badan kepada wanita terlebih yang baru dikenal. Jangan juga menanyakan soal mantan atau pernah pacaran berapa kali atau menanyakan soal keluarganya. Pertanyaan seperti itu adalah area privasi yang tidak bisa sembarang orang bisa mengetahuinya. Sekali Anda bertanya soal ini, dipastikan dia akan malas bertemu lagi. Satu lagi, jangan sampai Anda bertanya, namanya siapa tadi? Dapat dipastikan dia langsung kehilangan selera karena menilai Anda tidak serius dan kurang fokus. 12. Sopan dan rapi Wanita juga cenderung lebih senang bertemu dengan pria yang rapi. Pria yang kerap terlihat kucel, padahal sering mandi, akan cenderung dijauhi. Jika penampilan Anda sudah rapi, sempurnakan dengan sikap yang sopan dan penuh rasa hormat. Sikap sopan dari para pria akan melahirkan rasa hormat dan segan dari para wanita. Oleh karena itu, jagalah sikap Anda sebaik-baiknya ketika baru saja berkenalan dengan seorang wanita. Anda sopan, dia pun akan segan. Tapi, bukan berarti Anda jarang untuk berbicara. Berbicaralah yang berbobot, baik bahasa maupun tingkah laku. Oke, mungkin cukup itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.